Ya, selamat datang kembali di channel I'm Volleyball Kali ini saya akan membahas pertandingan Perebutan Juara Ketiga Level League Utama 2019 Yang mempertemukan DPU Globokan dan TNI AU Yang menarik pada pertandingan kali ini Yaitu strategi yang dipakai oleh kedua tim Atau kedua pelatih yaitu double sub Keduanya sama-sama menerapkan Strategi double sub Apa itu double sub? Mari kita saksikan video selengkapnya Yang pertama yaitu kita membahas Layup dan formasi yang dipakai oleh masing-masing tim Patut diapresiasi Tim-tim yang berlagak di Lievolley tahun ini Sudah memakai formasi tim-tim profesional Seperti DPU dan Belian Bank Jateng tahun kemarin Kayaknya kalau tidak salah masih memakai Formasi ala-ala Tarkam Mereka sudah memakai formasi tim-tim profesional Itu meluang salah satu kemajuan di Perbola kolian di Indonesia Dan patut dibanggakan juga Belian bisa memetik hasil maksimal tahun ini dengan menjadi juara satu Itu tidak lepas dari perubahan strategi yang Atau formasi yang diterapkan oleh Bank Jateng Saat ini kita akan membahas antara TNU dan DPU gelombongan Mulai dari line-up dan formasi Di sini formasinya Sikit sebagai outset langsung di posisi 3 Kemudian main transfernya posisi 2 Adip Bermansah posisi 4 Kemudian itu sebagai quicker Angga sebagai opposite posisi 5 Eko Permanam sebagai outset posisi 6 Kemudian di DPU gelombongan Satrio yang berpisi sebagai outset langsung menempat di posisi 2 Setternya Sandi langsung di posisi 1 Haswindo quicker di posisi 3 Kemudian Okidamer Di posisi Sebagai opposite di posisi 4 Kemudian Nanda Eka Sebagai outset di posisi 5 Kemudian Risky Sebagai quicker juga di posisi 6 Yang patut kita sororasi di set pertama Yaitu DPU PR Berhasil mencuri Kemenangan di set pertama Ini tidak lepas dari Resip dari Sikit yang buruk pada pertandingan kali ini Tidak tahu penyebabnya apa Itu beberapa kali menyebabkan ketinggalan Poin Itu juga tidak lepas dari Servis DPU PR yang menyerang Yaitu Satrio dan Okidamer Sudah Menggunakan jump serve Untuk menyerang Resip dari TNI Bahkan sampai awal set yang kedua Sikit tetap buruk Angka 12 Sikit sempat digantikan oleh Pemain lain Sempat bertanya-tanya juga Sikit kenapa diganti Karena dia merasa Paling Merasa pemain bintang Di TNI AU mungkin Tapi kemudian Karena penggantinya juga Tidak sepadan Tidak perform Kemudian Masuk kembali di Angka 16 Tapi untuk Kualitas serangan Untuk Sikit Tidak usah dipertanyakan Dari posisi depan Posisi back attack Maupun jump serve Sikit Sangatlah istimewa Hampir selalu menghasilkan poin Bagi TNI AU Disini kelemahan TNI AU Yaitu selain Resip kurang bagus Yaitu Pemain yang berposisi Bagi opposite Angka Yaitu Kurang Menurut saya Kurang bagus TNI AU mempunyai Kelemahan Di posisi outside Sehingga beberapa kali Digantikan oleh Pemain lain Yaitu Disini digantikan oleh Kaulanur Hidayat Itu menandakan bahwa Posisi opposite-nya Kurang Mumpuni Kemudian Yang menarik disini Di set kedua Yaitu Di angka 1918 Pelatih dari TNI AU Melakukan double sub Yaitu Mengganti posisi Setter Dari posisi Lima ke posisi Empat Yaitu Dari belakang Menurut ke posisi depan Digantikan oleh Pemain opposite Kemudian Yang Pemain opposite Dari posisi dua Kemudian ke posisi satu Atau ke posisi belakang Diganti oleh Setter Ini memulakan Salah satu Strategi pelatih Yaitu Double sub Yaitu Mengganti Supaya Tiga pemain Depan Semuanya Bertipe Spiker Sehingga Mudah bagi Setter Untuk Melakukan Opsi pencerangan Tentu Bagi setter Untuk Melakukan Umpan Lebih nyaman Jika Spikernya Di posisi depan Karena Mengumpan Back attack Agak susah Akurasinya Disini Opposite Yaitu Angga Diganti oleh Seorang Setter Yaitu Bambang Kemudian Setter Mahindra Diganti oleh Kaula Di posisi depan Disini Strategi ini Berbuah hasil TNI AU Bisa Memenangkan Set Yang Kedua Lanjut Ke Tim DPUR Grobokan Disini Set utama Mereka berhasil Memenangkan pertandingan Tidak lepas Dari Penampilan Gemilang Dari Satrio Disini Nampak Betul-betul DPUR Sangat Mengandalkan Satrio Dalam Setiap Serangannya Mayoritas Poin Yang Dihasilkan DPUR Dihasilkan Satrio Bahkan Menurut saya Terlalu Memforsir Satrio Di set Pertama Ini Di set Kedua Serangan DPUR Mulai Mudah Dibaca Karena Terlalu Mengandalkan Satrio Ini Mulai Gampang Dibaca Pemain-pemain AU Sehingga Beberapa Kali Menghasilkan Poin Blok Dari Serangan Satrio Ini Terus Yang Perlu Dicermati Yaitu Libero Dari DPUR Bobokan Menurut saya Liberonya Tampil Kurang Bagus Pada Pertandingan Ini Dan Yang Perlu Disarati Lagi Yaitu Sering Gonta Ganti Libero Berapa Kali Ketika Habis Melakukan Error Liberonya Langsung Diganti Libero Yang Lain Libero Pengganti Melakukan Error Nanti Digantikan Lagi Libero Yang Satunya Dan Menurut saya Ini Sangat Tidak Baik Bagi Mentalitas Libero Itu Sendiri Boleh Libero Gonta Ganti Tapi Menurut saya Satu Difokuskan Untuk Bertahan Atau Defend Satu Difokuskan Untuk Receive Sehingga Dalam Poin-poin Krusial Libero Malah Melakukan Error Sehingga Menyebabkan Timnya Kalah Pada Set Yang Kedua Kemudian Pada Set Yang Ketiga Disini Satrio Dan Oki Kedodoran Stamina Terlihat Sekali Stamina Mulai Habis Sehingga Pada Set Ketiga Keduanya Digantikan Oki Digantikan Jordan Pemain Mudah Kemudian Satrio Digantikan Oleh Mat Kolil Pemain Senior Otomatis Pemain Utamanya Diganti DPU Tidak Bisa Memberikan Pelawanan Pada Set Ketiga Ditambah Ditambah Lagi Libirunya Juga Sering Melakukan Kesalahan Set Ketiga Dimenangkan TNI AAU Kemudian Di Set Kempat Perubahan Lineup Dilakukan DPU Satrio Sudah Tidak Bermain Digantikan Jordan Sebagai Starter Kali Ini Tapi Oke Tetap Bermain Kemudian Setternya Juga Diganti Dwi Ari Ini Menandakan Bahwa Kualitas Stamina Dari Pemain Utama DPU Memang Kurang Membunyi Sehingga Pelatih Melakukan Pergantian Susunan Nampak Sekali Pemain Lain Pun Ikut Kedodoran Nanda Eka Yang Berposisi Sebagai Otset Nampak Sekali Fokusnya Hilang Karena Stamina Lagi Nampak Sekali Kalau Stamina Ini Menurun Memang Tingkat Konsentrasinya Juga Berkurang Kemudian Disini Di Angka 18 16 DPU Juga Melakukan Double Sub Oke Yang menuju Posisi Satu Digantikan Oleh Setter Yaitu Sandi Yang Tadi Bermain Di Set 1 2 3 Kemudian Setternya Dwi 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 Yang Menuju Posisi 4 Digantikan Oleh Matt Collier Untuk Menjaga 3 Orang Specker Di Posisi Depan Ini Tidak Berpengaruh Sama Sekali Karena Lagi-lagi Resip DPU Berantakan Di Set Ini Kemudian Biasanya Double Sub Ini Kalau Rotasinya Sudah Penuh Pemain Yang Keluar Raci Kembali Dimasukkan Kembali Hingga Tetap Menjaga Lagi 3 Specker Di Posisi Depan Tapi Sayangnya Strategi DPU Tidak Berjalan Dengan Baik Karena Memang Staminanya Sudah Habis Sehingga Set keempat pun DPU Kalah DTN Ya Terima kasih Telah menonton Video ini Mudah-mudahan Ada Ilmu Baru Bagi Kalian Yang Menonton Ya Semoga Bermanfaat Jika Kalian Suka Video ini Silahkan Tekan Tombol Like Dan Video ini Sebanyak-banyaknya Jangan lupa Subscribe Channel AM Volleyball Untuk Mendukung Terus Karya saya Tentang Bola Volley Terima kasih Salam AM Volleyball